Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Balik lagi nih Sobat Timah Akutansi Kembali lagi di podcast seri Timah Akutansi episode keempat Di episode keempat ini kita akan membahas tentang prospek kerja akutansi Bersama saya, Syahat Pohas, Muhammad Rehman Zubowo Dan saat ini saya sudah bersama Budewi Pujirahayu Selaku dosen sekaligus ketua program studi D3 Akutansi dan D3 Perwajakan Oke, mungkin boleh pun memperkenalkan diri terlebih dahulu Untuk Budewi, silakan Baik, terima kasih Renan Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya saat ini, Dewi Pujirahayu Sebagai Kak Prodi D3 Perwajakan dan D3 Akutansi Semoga nanti teman-teman bisa mengikuti ya Apa yang kami sampaikan Sehingga teman-teman memahami Bagaimana pembelajaran D3 Akutansi maupun D3 Perwajakan Baik, terima kasih Oke, baik, terima kasih untuk Budewi Boleh? Mungkin kita lanjut aja ya Buda Oke, silakan Oke, jadi Karena Budewi di posisinya Akutansi atau Kak Prodi Mungkin banyak nih teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam gitu Untuk tugas Kak Prodi itu apa saja kira-kira Baik, terima kasih Reyhan Dan mungkin ini menjadi pertanyaan teman-teman semua ya Apa sih fungsi Kak Prodi sebenarnya di kampus gitu ya? Kan teman-teman melihatnya apa? Oh, tukang tanda tangan gitu ya Tukang dimintain nasihat atau apa gitu ya Sebenarnya tugas kami secara menyeluruh adalah Mensupervisi ya administrasi Baik itu terkait dengan pembelajaran Contohnya saat teman-teman nanti Di semester awal ya Harus ada pembimbingan akademik Kami itu harus mensupervisi ya Apakah pembimbingan akademik dilakukan Kemudian pembuatan jadwal Kemudian ada terkait dengan nilai gitu ya Jadi kalau dosen ada yang belum memberikan nilai Kami yang menginformasikan ya Supaya nilai segera disubmit Kemudian yang kedua Kami juga mensupervisi ya Baik untuk kepentingan tadi siswa Maupun kepentingan dosen ya teman-teman Jadi hampir setiap hari ya Saya mungkin sempat cerita ke beberapa teman-teman gitu ya Setiap hari itu saya hampir minimal 5 5 SNS yang wajib saya balas ya Karena di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini Kewajiban Kaprodi adalah Membalas chat mahasiswa gitu ya Jadi supaya komunikasi antara mahasiswa dan Kaprodi ini Berjalan dengan baik Itu untuk Baru Masalah pembelajaran ya Belum lagi nanti Terkait dengan dosen yang harus menanyakan Terkait dengan Bagaimana RPS dan sebaginya gitu ya Baru dari satu sisi gitu ya Belum lagi kami juga harus mensupervisi ya Terkait dengan kewajiban-kewajiban Membuat penelitian PKN gitu Belum lagi nanti Teman-teman Aika kan disini ada yang namanya ODI Ada yang namanya BAP Kami juga harus mensupervisi itu gitu ya Sehingga Kami harus memberikan Apa Memberikan kepastian ya Bahwa semua mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Utangannya di Prodi Akuntansi Di 3 Dan Prodi di 3 perpajangan Sudah kami layani bener-bener Sehingga Tidak ada mahasiswa yang Tertinggal informasi Atau Belum bisa Belum bisa sidang Atau apa Karena ada kesehatan yang Kurang terpenuh Bapak seperti itu Sangat kompleks sekali ya Bu Dan Pasti kami jawabnya ya Setiap hari Melayani mahasiswa Minimal ada 5 kan Lumayan Lumayan Ya lumayan Tapi karena Jadi juga termasuk dosa yang berpengalaman Di UHAMK Jadi tidak Menjadi hal yang Insya Allah mohon doa teman-teman Oke lanjut ke pertanyaan Ibu Karena Ibu Menjadi ketua program studi di D3 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 perpajangan D3 D3 lakonansi Mungkin Ada spesifikasi khusus mungkin ya Yang mau ditanyakan itu Ada gak sih perbedaan Kebelajaran lakonansi Dan bisa dibuatnya Oke ini pertanyaan yang bagus ya temen-temen Karena Karena banyak teman-teman yang masuk di D3, apakah di D3 atau vokasi, apapun di sarjana itu sebenarnya enggak paham sekali Sebenarnya orientasinya kemana sih D3, kemudian sarjana itu orientasinya kemana Yang gilirnya tanya, wah ini gampang atau mudah jurusannya atau proginya, jadi perlu teman-teman ingat Bahwa saat kita mengatakan vokasi atau orang mengatakan D3 gitu, D3 atau D4 gitu ya Itu berarti dia ada di kaki yang namanya program vokasi Program vokasi berarti disana skillnya yang harus diasah gitu ya Kayak teman-teman misalnya yang pernah sekolah di SMK, kan beda sama di SMA, benar enggak? SMK itu vokasi, SMA itu lebih orientasinya apa? Harusnya melanjutkan studi ya, di jenjang perguruan tinggi Kalau SMK apa? Bisa bekerja atau bisa melanjutkan ke, ya kerja atau mungkin melanjutkan ke vokasi, sekolah vokasi Sebenarnya titik poinnya apa sih? Di vokasi titik poinnya sebenarnya pengasahan skill Skill terutama hard skill ya, kalau soft skill itu enggak bisa di, apa ya, dikuncikan atau di kasihkan Kelas secara langsung enggak bisa ya, tapi harus benar-benar ya, dari mulai awal gitu ya Misalnya teman-teman ikut organisasi Nah disini di vokasi itu, makanya teman-teman yang di vokasi pasti disitu banyak sekali matang di lab Habis kalau kita ngambil misalnya kalau di perpajakan ya, matang kuliah, PPH, potong kumut Habis itu pasti di semester berikutnya ada lab potong kumut gitu Sama kayak misalnya di pengantar akuntansi ya, pasti di berikutnya ada lab pengantar akuntansi itu di v3 Misalnya sebelumnya ada yang namanya lab akuntansi pengantar 2 atau intermediate ya, pasti disitu ada yang namanya lab gitu ya Ada lab audit gitu ya, kalau di tiga akuntansi, kalau di perpajakan pasti all about habis kita bicara tentang teori, pasti disitu praktiknya ada laboratorium Mungkin seperti itu Sedangkan S1 ya, S1 itu sebenarnya ini mungkin teman-teman ada sedikit miss ya disini ya Jadi sebenarnya orientasi S1 itu sama kayak misalnya teman-teman tadi sekolah di SMA Orientasinya apa? Meladikan studi Nah tapi ini yang belum kok ya, atau belum match antara apa yang diharapkan oleh kementerian dan yang diharapkan di lapangan kerja Sehingga yang diharapkan di D3 ini diserap ya, diserap di lapangan kerja, kadang malah kita melihat ya misalnya di CPNS CPNS itu kadang lawangan D3 itu sangat jarang Padahal kalau kita melihat kualitasinya harus dari secara skill gitu ya, dia itu punya pengalaman yang luar biasa gitu ya Harusnya kalau kita melihat piramida, tenaga kerja gitu ya, yang terbesar itu harusnya dari D4 atau D3, dari vocasi atau staffing gitu ya Nah yang nanti teman-teman dari S1 itu harusnya sebagai konsultan, sebagai decision making di perusahaan Itu jumlahnya harusnya tidak terlalu banyak Nah inilah yang menjadi PR besar ya, buat dirja di vocasi di Indonesia Bagaimana untuk menemukan di tempat yang seharusnya Oke, kemudian serta dengan orientasi kerja, mungkin berbeda juga ya Kalau SMA tadi orientasinya menjadi decision making, konsultan, ya juga bisa menjadi manajemen ya Dari sisi manajemen, baik middle maupun top Tapi apakah di vocasi itu tidak mungkin bu, jadi bos, oh sangat mungkin sekali gitu ya Karena dia bisa mengambil jinjang ya, jinjang Vocasi itu ada sampai di S3 pun ada yang namanya S3 vocasi atau S3 terapan kalau kita mengatakan Ada S2 terapan, ada D4 atau sarjana terapan Itu mungkin kalau misalnya pengen jinjang studi yang apa ya, tadi ya yang membedakan S1 dan S3 Oke menarik banget untuk pembahasan mengenai vocasi dan sarjana Kalau boleh tahu di UHK sendiri itu ada kira-kira prodi Mungkin lebih terkhusus ke prodi vocasinya gitu, atau terkhusus di ITB Oke, terima kasih ya Sebenarnya di UHK itu di UHK sendiri ya Vocasi itu tidak banyak Kalau di ITB sendiri ada dua, yaitu D3 pepajakan dan D3 akuntansi ya Dan sebenarnya di kedokteran itu ada kira-kira kira-kira Itulah karena memang ada ya, ada perencanaan kita untuk menjadi transfer kredit ya ke D4 Tapi ini belum bisa dilaksanakan Kita aja untuk informasinya Kalau kan kita udah memberitukan ke vocasi atau D3 ini ya Nah, Bu D3 sendiri kan ada D3 akuntansi dan D3 perpajakan dulu Mungkin untuk D3 akuntansi dan D3 perpajakan ini Kalau boleh tahu belajar tentang apaan disini Oke, terima kasih Jadi kalau, mungkin core ya Kita lagi bicara tentang core pembelajaran ya Kalau perpajakan itu Memang kalau perpajakan itu bisa dipelajari untuk masuk ke fakultas yukur Itu bisa bicara pajak administrasi Itu bisa bicara dengan pajak Dan ini kita lebih bicara fokasi perpajakan yang ada di fakultasi komun dan disini Tentunya disini kita punya paket lengkap Yang pertama apa? Yang pertama teman-teman belajar tentang akuntansi Akuntansi, menyeluruh berapa? Menyeluruh sampai rekonsiliasi pajak Oke Itu menjadi, kalau kami ya Ke industri-industri gitu ya Itu masuk poin plus ya Dari perpajakan kelulusan dari fakultas ekonomi dan bisnis Karena apa aja bisa mengkombinasi laporan ke uangan Dan peran laporan ke uangan Tapi memang yang jadi pendala nanti terkait dengan masalah ini ya Lebih masalah hukum ya Kita kayaknya kurang banget belajar hukum ya Karena memang kita lagi di FKB gitu Jadi mata kuliah yang banyak dipelajari itu terkait dengan Apa? Mata kuliah-mata kuliah yang itu mendukung ke ekonomian Akuntansi makro mikro Nah kemudian kami ada yang namanya D3 akuntansi ya deh Nah D3 akuntansi ini yang dipelajari ya hampir sama dengan S1 ya S1 akuntansi ya Teman-teman akan mendapatkan bagaimana Tadi ya mempunyai laporan ke uangan gitu ya Sampai level advance Biasa Dan yang kedua teman-teman juga belajar tentang bagaimana melakukan Bahkan ditambah dengan masalah laboratorium Yang disini saya sangat yakin bahwa Kalau misalnya disini ada laboratorium auditing gitu ya Teman-teman D3 ini harusnya lebih capable ya Daripada teman-teman yang S1 karena tidak ada laboratorium Dan banyak lagi ya yang dipelajari ya Yang namanya akuntansi sektor publik gitu ya Ada yang namanya akuntansi pajak Dan all about akuntansi insya Allah kita pelajari ya Termasuk AM dan Jaya Nah satu lagi mungkin kita balik lagi ke D3 pajak Yang menjadi hal yang bagus di D3 perpajakan kita adalah Kita itu walaupun levelnya D3 Kita sudah belajar yang namanya pajak internasional Oh ada ya Nah karena itu biasanya dipelajari di level D4 Oh di level D4 Iya dan kita sudah coba mengenalkan itu ke mahasiswa Bagaimana perpajakan internasional itu dilakukan Atau P3B ya itu P3B Itu mungkin hal yang positif ya Atau hal yang baik yang ada di fakultas ekonomi dan bisnis Khususnya di P3B Oke menarik sekali ya teman-teman ya Ya kan tadi kita sudah membahas tentang D3 akuntansi dan D3 perpajakan untuk belajar apa saja Kalau boleh tahu nih dari D3 akuntansi dan D3 perpajakan Pasti ibu punya ciri yang semasing-masing ibu Dan keunggulan ini nih kalau boleh tahu nih Oke Jadi teman-teman mungkin Apa ya kalau teman-teman yang sudah kuliah ya di D3 perpajakan Semua pun D3 perpajakan gitu ya pasti terasakan ya Mulai angkatan 2020 kami sudah mewajibkan mahasiswa Untuk punya yang namanya SKPI SKPI apa sih? Surat keterangan pendamping ijasa Nah ini penting banget teman-teman Kenapa? Karena nih pada saat teman-teman malamar kerja Tidak mungkin teman-teman hanya membawa ijasa Tapi paling enggak kami itu sudah membukain teman-teman yang mau ngurus dengan 4 SKPI Tadi ya surat keterangan pendamping ijasa Apa aja yang pertama kemampuan berbahasa Kami mau wajibkan teman-teman yang ngurus Untuk memiliki pupil minimal ke 150 Minimal ke 150 Sehingga Itu kayak Antara kita melamar pekerjaan dengan kebutuhan berbahasa itu Sangat related banget gitu ya Karena ya tadi berbahasa inggris itu udah kayak kebutuhan Kebutuhan nilai gitu ya Kebutuhan nilai plus gitu ya Dari mahasiswa nanti yang ngurus Kemudian Kami yang di D3 akuntansi ya Kami mewajibkan teman-teman mengambil yang namanya Accurate Accurate itu sistem akuntansi ya Sistem akuntansi Dia menggunakan Accurate Accurate ini banyak dipakai di perusahaan-perusaha Atau misalnya Kalau perusahaan itu telemed Sisernya telemed Itu hampir sama dengan sistem kerja Accurate Jadi Diharapkan dengan hamsiswa belajar Accurate ya Mendapatkan sertifikasi Accurate Diharapkan teman-teman ini udah terbiasa ya Menggunakan sistem dalam bekerja nanti Nah Kami juga mewajibkan teman-teman ya Accurate Atau Kita mewajibkan yang namanya Intana Heron Proso Kalau D3 akuntansi dan D3 pajak Kami mewajibkan Kami mewajibkan Mereka harus lulus spreadsheet Kalau itu Mau menggandikan Accurate gitu Kemudian itu baru dua ya Yang ketiga Kami mewajibkan teman-teman Untuk mengikuti brieford Atau yang namanya Kalau kita ya Ujian teknisi akuntansi yang sertifikasinya dari BDSP Badan Nasional Sertifikasi Kofesi gitu ya Nah Yang terakhir Kami ini agak membebaskan mahasiswa ya Bisa misalnya mahasiswa yang aktif Di Apa Mau di IMM Mau di GIMA gitu ya Alhamdulillah ikut LKTD LKTM Itu bisa dipakai menjadi salah satu saran Atau misalnya teman-teman Oh saya aktif di kewirausahaan Itu bisa menjadikan salah satu sertifikat kewirausahaan ini Menjadi sertifikat SKP Jadi Kemudian Keunggulan ilhamil lainnya Banyak sekali mahasiswa Yang nanti di semester 6 Melakukan pemanggangan di perusahaan Rata-rata ya Dari kakak tingkat yang sudah di perusahaan ini Rata-rata Mereka itu ditawarkan meneruskan di perusahaan tersebut Oke Berlanjutan keberlanjutan Ada keberlanjutan Iya Jadi Ya nanti mahasiswa Ini kayak pilihan mahasiswa ya Boleh melanjut atau boleh enggak Kalau Banyak yang mahasiswa BA Gini ibu Saya diminta lanjut Sebenarnya ibu gimana ibu Kalau saya Pasti Menyalankan Ayo silahkan aja Malah teman-teman bagus gitu ya Enggak sempet ngambur Kalau orang bilang gitu Nah ini menjadi nilai positif Nilai plus Kenapa? Karena Kadang teman-teman berpikir apa sih Bisa enggak sih bu Saya lurus menjadi seorang bos gitu ya Nah ini yang hanya ada di dunia drapor Atau Kalau enggak begitu berarti orang tua teman-teman punya usaha Makanya harus bisa menjadi bos Ya dimana-mana orang tua harus menjadi staffing dulu Dari bawah dulu Dari bawah dulu Sehingga Dia bisa berkarin nanti Sande Bisa menjadi bos Nah itu Itu Hal yang Kadang Apa ya Teman-teman pengen Pengen kayak di drapor itu loh Insta jadi bos gitu Itu enggak ada ya teman-teman Jadi Mohon teman-teman bisa Apa ya istilahnya Melihat ulang gitu Atau Saat ini Banyak sekali yang teman-teman Atau misalnya kemarin Terkenal ke Apa Magangnya itu ya Startup Bu Saya tuh pengennya di start up Bu Enggak di kafe Enggak di kafe Enggak di Apa Pusaha biasa Enggak di start up Tolong teman-teman Ngecek ya Anil-anil ini Start up ini juga Banyak mempenggakkan Reluannya gitu ya Jadi Jangan Soalnya di start up Kerjanya itu Kayaknya Dulu di rumah gitu ya Tapi udah dapet WhatsApp Udah dapet Apa Makan siang Gratis Menggunakan Apa Gopay Walaupun Ovo Ovo Dan sebagainya Atau Sophie Macem-macem gitu ya Itu tidak Saya rasa itu tidak semudah itu ya Teman-teman Jadi Menurut saya ya Kalau misalnya itu ada di depan kita Yang kita lihat adalah Apa yang ada di depan kita Kita Ambil aja dulu Sambil kita Melihat Apa Peluang lagi Ada peluang lagi Oh Enggak di start up Ini sesuai dengan ikian saya Baru teman-teman terima Kalau bisa Jangan Ambil Apa Pilihan Bagaimana kita bisa mengambil Gitu Jadi Bu Kemudian gimana Bu Saya harus menyusuri magang Saya harus menyusuri Laporan tugas akhir Yaudah Yang mau Enggak mau Kita harus berjuang lebih keras lagi Siangnya Kita kerja seperti biasa Karena kita magang Yang malamnya Enggak mau Satu jam dua jam itu harus Apa istilahnya Mulai ya Menyiapkan bagaimana TA Bagaimana laporan magang Dan satu lagi Pas di TPL Teman-teman TPL 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 ya Teknik penulisan laporan Teman-teman ini Harus Sudah mulai Apa ya Sudah mulai Bener-bener Bahwa kita itu Sedang menulis magang Dan menulis TA Sehingga apa Diarahkan nanti Kalau teman-teman Menerus di magang Itu tuh tidak Terlalu banyak Menulis ulang Gara-gara Templatenya yang sama Kalau Templatenya yang sama Berarti Kita tinggal mengulang Perusahaannya beda Kemudian Penjawaban solusi Atau pemberian solusi Itu berbeda Itu aja Jadi teman-teman Bisa terbantu Dengan mata kulit TPL Nanti Kemudian Yang terakhir mungkin ya Yang ini Hanya ada di Perkuran tinggi Muhammadiyah ya Teman-teman apa Harus Belajar yang namanya Aika ya Oh iya betul Betul sekali Kita punya 6 Bidang studi Yang harus kita Pelajari Disana Dan ini Memberikan satu Apa ya Satu harapan ya Bahwa teman-teman Kalau nanti Menjadi karyawan Jadi menjadi karyawan Yang lebih soleh Daripada yang lain Yang tidak pernah belajar Aika Nah saya Saya pernah ketemu Mahasiswa ya Walaupun bukan mahasiswa Dari FAB gitu ya Di sebuah dealer gitu ya Dan Ketemu gitu ya Dia menawarkan Toda ke saya Kemudian Dia bertanya Bu Alhamdulillah Bu Saya dulu belajar Aika Walaupun itu Menjadi rumor ya Apa Rumor yang Kurang baik buat saya Karena saya memang Enggak belajar banyak Tentang keislaman Tapi Alhamdulillah Itu kepake Di perusahaan Saya kadang disuruh Mengimamin tuh Kalau misalnya Dengan karyawan yang lain Saya Walaupun atangan saya Cuman yang pas Di Uham Harus menghafalkan Senar pendek ya Itu ternyata Kepake gitu ya Jadi Temen-temen Bagian Ini kalau Mata kuliah Aika ya Harus Menghafal Harus Apa Menghafalkan Sholat-sholat yang benar Sesuai dengan Panduan ya Panduan Aika gitu Itu temen-temen Menjadi sebuah Bila lebih buat temen-temen Nah Ini yang cerita adalah Kakak tingkat temen-temen Yang sudah Lulus Yang merasa Oh saya lebih Lebih dianggap Ya Dianggap bisa Daripada karyawan yang lain Kalau masalah Alhamdulillah Oh Itu ya Temen-temen Itu berarti salah satu Kalau gue nanya Mungkin 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 temen-temen Sekarang Baru merasakan Gak enak-enaknya Ternyata Gak enak-enaknya Jadi awal itu Menjadi Berkat yang luar biasa Nah Misalnya Bu Pas di ODI Atau di BAP Nanti saya disuruh Krutong Ternyata Di dunia sana Pas kita udah lulus Ya Krutong itu Kayaknya Nanti Menjadi sebuah keharusan Dari kita Karena Tanggung jawab masyarakat Akan Ada di Apa ya Di kudang kita Karena kita Lulus ya Dari Semangat Oke 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 Baik Bu Selanjutnya nih Ini kan kita juga bersaing Universitas-universitas lainnya ya Bu Mungkin Ada gak sih program Yang sudah disiapkan Dari kampung Untuk Menyiapkan Keurusan mahasiswa Supaya Dapat bersaing dengan Urusan kampus-kampus lain Oke Oke Pertanyaan yang bagus Pertama Saya Termasuk Orang yang punya Apa ya Yang punya pegangan ya Bahwa Kualitas kita itu Tidak Sepenuhnya Dituntukkan oleh Gimana kita punya Betul Betul Tapi Yang terpenting adalah Bagaimana kita bisa Mengelaborasi Kemampuan kita Menjadi kemampuan Yang dibutuhkan Industri Misalnya Bu Hmm Apa Saya kayaknya masih kurang deh Di split sheet Silahkan ambil Mata Mata pelajar Ngambil kursus lah Split sheet Ngambil kursus split sheet Bu Saya kayaknya masih kurang diperpajakan Ayo Ngambil misalnya Udah Dibet AB Ngambil di luar Dibet C Dan sebagainya Itu kayak aktualisasi diri kita itu Disamain dengan kebutuhan Apa Apa Pasar ya Pasar ya Tapi Namun demikian Pasti Sebuah prodi Pengen Kayak Club in ya Kalau mahasiswa cari lulus itu Udah siap Iya Kayak tadi ya Kita punya program Yang namanya SKPI Yang menjadi program Unggulan ya Disini Karena teman-teman Kalau UOS itu udah plug in Dengan kebutuhan Industri Kemudian yang kedua Kami juga Banyak bekerja sama dengan industri Baik di KKP KAP gitu ya Dan Sering banget Mungkin di tiga Lulusan yang sekarang Saya itu sering merekomendasikan Tolong Masuk sana ya Misalnya Kita ada yang namanya Before Di Indonesia Ya Kamu masuk di KKP Ya Noba Rasanya gimana Ujiannya Walaupun belum lulus Tapi Paling enggak Dia merasa Oh Seperti ini Ya Nah Itu Senantiasa Kami Ini Kami Cobakan Kemah Kemah Masiswa Yang menurut kami Bisa Bisa Menghampai Di Globalisasi Nanti Nah Saat ini Kita sudah mulai Belajar program-program Yang Modical Internasional Menurut Global Diantaranya Pertama Ini teman-teman tahu Ya Yang namanya Mobile Exchange Pertama 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 Kalau disini Jadi Nah ini Terutama nih teman-teman Lima nih Kalau ada tawaran Seperti itu Harus diambil Teman-teman Ayo kita Kita jangan menang Di kandang kita sendiri Ayo kita Kita mulai Mengglobal Kita mulai Mendunginya Kan memang Teman-teman ini Dilahirkan Di jaman yang mengglobal Gak mungkin Diajarkan lagi Bukan nilai-nilainya Tetapi Bagaimana kita Mampu bersaing Di nasional Karena Kita sudah pengen Fakultan ekonomi Buhangka Ini nanti Unggul ya Kita harus mulai Mengglobal ya Diantaranya Banyak yang Kayak Kemarin Seperti ada Summer course International Summer course Kemudian Ada yang namanya International conference Yang harus ikuti Teman-teman Yang mau lulus Terutama Jadi Tingkat Tingkat Anda itu Nanti Ini harus ikut International conference Dan sebagainya Sehingga Dia memiliki pengalaman Global ya Itu Diantara mungkin Keunggulan dari UMK Yang Semoga ya Teman-teman nanti Setelah lulus dari UMK Ini memiliki Nilai positif Yang lebih Ya Daripada yang lain Karena dia Oh Saya pernah Misalnya KKN di Karabi Karabi Di salah satu daerah Di Thailand Misalnya Mahasiswa Kita memang Tempat ya Ada yang di Karabi Ada yang di Malaysia Itu Sebuah upaya Supaya Unggul itu Bisa Masing-masing juga Dan menurut saya juga Di ulangkan Terus CKD juga Banyak gitu Summer course Terus Segala macem Apalagi Ternyata SKPI SKPI menjadi penuh jam Masih mempersiapkan Berarti Kayak Memang sudah Dari kampus ini Sudah Ini ya Sudah Pemikirannya Sudah luas Sudah jam kedepan Untuk Untuk mempersiapkan Dari mahasiswa-mahasiswanya Dan perlu teman-teman Ketahui bahwa SKPI itu Tidak Sertam-ertam Menjadi istihad Kak Rodi SKPI itu Dari hasil Kita itu memang Jalan-jalan ke industri Misalnya Industri A ini Butuh Orang yang punya kapasitas Seperti apa sih Sehingga Munculan yang namanya SKPI Karena itu Masukan-masukan dari industri Kita butuh yang Ini, ini, ini Nah Itulah yang Kita akan Masukkan sebagai Tadi Sertifikat Sertifikat Sebagai penandungan jasa Sehingga tadi Mahasiswa itu Kalo Keluar Udah 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 Jago utansi? Jago itu kayak lembaga keuangan tapi secara virtual ya Jadi kayak misalnya kita gak punya duit tapi pengen pakai credit Bisa membeli dengan bank jago Dengan bank jago itu baik dengan kopi Oh itu kayak elektronik Iya, jadi kayak dana kayak Tapi dia lebih ke pembelayaan ya Kalau dana itu kan lebih money juga ya Tapi kalau bank jago ini lebih ke pembelian secara credit Oh gitu ya Ada yang di bank jago Ada yang di LNG LNG Kalau temen-temen mungkin Apa? PNG Kalau LNG itu kayak pas Kompornya kompor gas Oh ini penghubung ya Bu? Bukan LNG ini dia itu lebih ke industri terkena dengan NRG Oh NRG Ada yang pakai kompor gas Itu kan pakainya LNG itu Kemudian ada juga yang kerja di perusahaan-perusahaan BUM ya Banyak ya tadi ya LNG Kemudian ada juga yang di Garuda Garuda Atau flight Penandangan pesawat Itu juga ada yang kerja di sana Kemudian Perusahaan kami juga Eh perusahaan kami Kamus kami juga Apa ya Taskmen tracking itu Ada beberapa yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan internasional ya Salah satunya adalah yang bekerja di KKP Tantor konsultan pajak ya Yang internasional Yang punya test Kalau itu juga ada Ada yang di KAP Internasional Punya Tron Tron Indonesia Yang bekerja di sana Ada juga yang di Hiwai Ada juga yang Pernah bekerja di Apa Industri gas juga Kaltex ya Punya Kaltex Itu ada juga Jadi Kalau kita bilang tadi ya Bahwa Suwasta gitu Atau mungkin bersaing di luar sana gitu Ternyata Sangat bisa sekali Itu itu Kayak teman-teman Apa ya Menambah ya Menambah skill Menambah Apa Kemampuan Sehingga teman-teman itu Kalau di luar sana itu Tidak kalah dengan konsumsi Oke Tapi kalau keluar terdekat Kira-kira fresh grade weight Kalau yang banyak Itu teman-teman gini Kebetulan kan D3 Ada sama Ada tiga akuntan sama Ada tiga pajak Tadi Peluangnya yang terbesar adalah Dari Jalan agang ya Oh jalan agang Diteruskan Sebenarnya menjadi karyawan Nah Mengatakan misalnya yang di KAP KAP itu kan punya klien ya Punya klien Berbagi perusahaan Nah Kadang jalannya adalah Misalnya Klien ini ternyata butuh Akuntan gitu Nah Itu nanti dia Ngambil dari KAP itu Jadi itu di KAP itu Kalau teman-teman Melihat itu Kayak batu loncatan Batu loncatan Untuk kerja di perusahaan gitu ya Tapi dengan level Orang yang digaji dengan skill Bukan tanpa skill Atau tanpa pengalaman Nah Sama dengan yang di KKAP ya Tanpa konsultan pajak juga sama gitu ya Nah Rata-rata yang Misalnya mengerjakan di perusahaan X gitu ya Suatu hari gitu ya Perusahaan X butuh orang pajak Nah Mending mempekerjakan orang yang sudah Kelihatan Apa Pekerjaannya seperti apa Daripada orang yang sama sekali belum tahu kan Pekerjaannya seperti apa Nah Sehingga Itu gampang banget Kalau misalnya tuan bekerja itu Ngambilnya itu dari KKP Atau dari KAP Jadi itu kayak batu loncatan Bagusnya lagi Kalau di KKP maupun KAP Kita itu Lebih Menguasai berbagai jenis industri Ini menjadi jelas lebih Saya yang first graduate ya Saya kadang Bu Baiknya ini pilih yang mana Bu Di perusahaan atau KAP Kalau dia lolol Mending KAP aja Atau KKP aja Kenapa Saat kamu sudah Punya pengalaman ya Di industri Apapun Ya kalau di KKP maupun di KAP Kan Kita Suatu saat bisa Memegang industri Apapun Bisa jasa Akuntannya beda Pastinya sama Pajakannya beda Jasa Maupun kebangan Mau apapun Kalau itu Kita ambil dari peluang KKP Itu berarti Insya Allah teman-teman Digaji dengan Gaji Sebagai orang yang Sudah punya pengalaman Oke Mungkin saya Membahas sedikit dari ini Kalau misalkan Nanti Sambilnya kita Magang Bisa menjadi peluang Juga gitu Kalau seandainya kita Terlihat bagus Mungkin bisa dilanjutkan Nah dari Magang ini Kan juga ada program juga ya Program Magang Nah jadi Kayak berkorelasi gitu Jadi program Jadi Kaproni juga Menyediakan Magang Memang kita ditempatkan Ke Berbagai Magang yang luar biasa Dan seperti itu Nanti kita bisa dilanjutkan Karena PMMB ya teman-teman PMMB itu PMMB Kemana di BUMN Hidup Dan orang melihatnya Oh BUMN Gaknya Lebih dari Dan jangan lupa Saya Sangat aktif ya Di satu Apa ya Satu Tiktok Yang gila itu Ketipe Kernnya itu Orang dari BUMN Yang suka ngasih tips tips Orang siswa ya Ternyata dengan Bagaimana Apa Bagaimana Membuat CV yang baik Bagaimana Apa Memandu pandangkan ya Baju yang dipakai Untuk Interview Dan sebagainya itu Menurut saya ya Teman-teman Harus agak Merubah Apa istilahnya Tontonan Tiktok ya Sekali-kali Tonton Tiktok juga Yang punya Nilai yang Lebih di BUMN Untuk Masa depan kita Kalau boleh Ibu Kan Kita udah banyak Di bulan Itu dari Kan kita ada alumni-alumni yang Luar biasa lah ya Mungkin boleh diceritakan Alumni yang memang sukses Dan tempatnya Di mana nih BUMN Oke Saya mau menceritakan Yang dari BUMN Itu namanya Kak Talita ya Ini baru angkatan 2019 ya Kalau yang angkatan Ini pasti banyak banget ya Ini salah satu Nomot suksesori ya Jadi Kak Talita ini Sangat aktif di berbagai lombar Berbagai lombar Di berbagai kompetisi gitu ya Sehingga Orangnya Akhirnya jadi kayak Orang yang humble Dan tidak malu-malu gitu ya Jadi Gimana pun dia Gimana pun dia Apa ya Bisa Mengikuti Apa istilahnya Mengikuti Ilungan yang ada Jadi yang Gak merasa Malu dan Insecure ya Kalau rasanya Jadi Kak Talita ini Ikut berbagai kompetisi ya Diantaranya Peran untuk kompetisi padat Kompetisi lombak Video pendek dan sebagainya Itu Perusaha yang menjadi Penguang besar ya Buat teman-teman Yang pertama Harus Pede ya Harus pede Sehingga Kak Talita sekarang Bekerja di General Contractor ya Perusahaan yang sangat besar gitu ya Dan disana Lumayan gitu ya Menurut staff perpajakan Ada juga Kakak Inet kalian yang Namanya Kak Resa gitu ya Kak Resa ini bekerja di Kron Indonesia ya Kron Indonesia itu apa sih? KAP Internasional ya Yang ada di Jakarta ya Kron Indonesia ini terkenal juga Mungkin masuk 10 besar gak? 10 besar semuanya Jadi Kak Resa ini juga Dulu aktivis ya Sempat aktif di Himal juga Kalau gak salah Jadi Dari berbagai Pengalaman yang dimiliki Kak Resa Dan dia Bukan gak tau malu ya Tetapi gak malu gitu ya Gak malu untuk Dan Tadi Yang Yang menonjol itu Saya rasa Maha siswa yang memiliki Attitude yang baik Kak Resa itu Sangat sopan gitu ya Jadi Di kalangan Temen-temen kantornya Kak Resa itu Terkenal Orang yang gak canggung Untuk membantu temennya Sehingga Kak Resa punya karya yang bagus Itu Itu ya Mungkin ada dua Kakak tingkat Anda Yang bisa Anda Contoh ya Dari sisi Pak Pustuji Sampai dia Mencari pekerjaan Itu Menurut saya Banyak yang perlu Contoh Dan mungkin Banyak banget Ya Mungkin Buat temen-temen yang mau Lepang podcast kali ini Ya Mungkin Sobati Pak Pustuansi Mungkin Akan menjadi salah Salah satu ini juga Iya Alumni yang nantinya Akan sukses Dan mungkin Bisa balik lagi ke Tempat dimana Dia berkembang Dan mungkin Ada suatu Menceritakan gitu Kepada dia Iya Success Story ya Ceritakan success story Anda Buat adik-adik Supaya Semangat ya Jadi kayak Next Boleh nanti Mau ngambil Kak Reza Ataupun Kan nanti Kak Reza ini Mau kita Ini ya Mau kita Berikan Rekomendasi ya Bisa kuliah keluar negeri Ya Ini sedang digodok Dan tadi Sudah dilapatkan ya Kayaknya Perwakilan dari Aku nanti Nanti Kak Reza Next Dari Baca ya Semoga Bisa Rekomendasi ya Kuliah keluar negeri Dan Banyak sekali ya Kakak Tingkat yang Alhamdulillah Kalau teman-teman nanti lulus Insya Allah Jangan keluar dari Grup alumni Itu pesan saya Kenapa Karena disana Tempat kita Berinformasi Dari Kakak Tingkat 1 Memberikan informasi pekerjaan Atau apa Itu menjadi penting banget ya Buat teman-teman Misalnya Apu Kayaknya Udah waktunya Tindahan tempat kerja Itu jadi Rekomendasi teman-teman Nanti Kalau misalnya Pengen Mendapatkan tempat kerja Oke Next Di sini Ada Di kampus kita Ada D3 akunansi Dan S1 akunansi Nah Mungkin teman-teman Juga Masih Bertanya-tanya Ya Karena kan Ini kita sama-sama akunansi Tapi ada D3 Dan ada S1 Ada perbedaan gak sih Dari S1 akunansi Maupun D3 akunansi Tadi ya Sebenarnya Kalau ada D3 akunansi Dia itu sangat punya skill ya Untuk langsung kerja gitu ya Kalau S1 akunansi Itu kayaknya Skill yang kita asal itu Skill akademisi Barusnya Kalau dari S1 itu Melanjutnya S2 kan Karena Skill akademisi Menjadi konsultant Menjadi advisor Kayak gitu ya Itu yang kan Memang Agak berbeda ya Jadi misalnya Sebelas akhirnya Terus Kemudian luarannya S1 kan harus punya Luaran artikel ya Atau yang namanya Apa istilahnya Jurnal Terus punya jurnal Tapi kalau D3 kan Gak perlu Tapi nanti Next Kita membutuhkan yang namanya Rekognisi Jadi Rekognisi itu Kemampuan mahasiswa kita Yang sudah diakui di industri Contohnya seperti ini Contohnya seperti ini Teman-teman Jadi sebenarnya Gak harus menciptakan Something yang Wow gitu ya Enggak Tapi misalnya Temannya Bu ini belum ada SOP tentang duni Belum ada Terkait dengan Fochartnya Saya Bisa gak Membuatkan fochart Kemudian Saya pindahkan Apa Supervisor Ya Atau Kalau dia magang Itu yang namanya Rekognisi Teman-teman Jadi pekerjaan kita Yang diakui oleh industri Bahwa itu Berbung Berbungan Itu Itu yang nanti Kita minta ya Kepenung-kepen D3 ya Supaya Kita itu magang Tidak sekedar magang Tetapi Kita memberikan Dibang sebalik Atau Insolution Bahwa kita Bukan kita yang Membalik Usahanya dengan Yang mengatakan Wah Terima magang Kalau perusahaan Jadi terkembang Jadi Harusnya Kita nanti Kedepan Sudah bisa Memberikan something Kepada perusahaan Sehingga perusahaan itu Merasa Oh Terima kasih gitu ya Sudah didikirin Something Ya Baik ya Mungkin Indonesia Seperti bahas di awal Jadi Fokasinya itu Lebih kepada Berbanyak Praktek Ya Ada Ada Makatolian Laboratorium Itu juga menjadi Peminjang Peminjang Vokasi Misalkan Kalau Buka disajarkan Berarti Mengatakan Akademisi Berarti Vokasi ini Berarti praktisi Oke Terus Lanjut Saya mau Menanyakan Alur Alur Daripada Vokasi ini Jadi Misalkan Udah ada Lurusan D3 Akutansi Itu mau melanjut D3 Akutansi Mau D3 Terpajakan Lurusan Akutansi Itu Lurusan Oke Teman-teman Kalau Misalnya Kita Tetap mengambil S1 Kebetulannya Belum 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 Teman-teman Bisa Namanya Trans Transform Ini Ya Kita Transformasi D3 Pengen Berarti Lurusan Jadi Teman-teman Nanti langsung Hubungi Dari pihak KTU Tidak Jadi Teman-teman Tidak Mahfiswa Baruannya Tetapi Teman-teman Paling tidak Diburah D3 Diburuh Mahfiswa Sangat mudah Caranya Tinggal Ke KTU Aja Dan Kayaknya Nggak usah Bayar uang Awal Pangkal Itu Teman-teman Banyak sekali Yang sudah lanjut Yang satu Kelas Karyawan Ini bagus sekali kalau teman-teman ingin menghubungi kategoran sekolah lagi Bisa, kelas malam langsung ya, kelas malam atau kelas karyawan Silahkan, kalau alurnya gak usah terlalu ibadah, langsung hubungi KT Bukan itu mudah-mudahan Jadi, goto malah sebenarnya ya? Sangat mudah sekali Bagi teman-teman yang memang sudah lulus di peruburan yang juga Misalnya, kalau mau ke S1, akutansi ya? Kalau kekerjaan gak ada S1 ya? Ada manajemen, kelas malam kan? Kami ada manajemen di kelas karyawan, ada S1, akutansi juga Bisa, teman-teman kemanajemen Bu, boleh gak sih saya misalnya dari ini ke manajemen? Boleh Boleh, kenapa gak boleh? Artinya, ya nanti kan pasti kita masuk kualifikasi yang mengandalkan usahnya Nanti, misalnya pengen next, pengen bulan marketing aja Bu Misalnya gak pengen jadi tenaga kebukuan gitu Pengen bulan marketing yang dilaparkan Rasanya jangan mengambil banyak sebuah Oke, lanjutnya Bu Ketua yang selanjutnya Kan tadi kita udah membahas tentang Yang juga kepercayaan, 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 kepercayaan Tapi kalo dari S1 akutansi tersendiri tuh IFMP ini Anda masih orang Atau lulusan S1 akutansi yang Menjadi awet ini Atau akutansi yang berpercaya di perusahaan besar Dan lebih lulusan S1 akutansi Banyak, banyak, banyak banget Yang terjadi teriwai banyak Yang ada di S1 akutansi Ya, kalo menyedihkan satu-satu gak bisa ya Banyak banget di persil ya Iya, kalo misalnya kita tracking Ya, insya Allah banyak hal yang mau di KAP gitu ya Banyak juga yang dari D3, kemudian yang ambil satu di sini Yang itu posisinya masih di KAP nanti Di KAP itu tinggal naik gaji aja kan Dari D3 ke S1 Itu juga banyak Oke, oke Oke, temen-temen Sobat tim akutansi Dan tadi kita juga sudah membahas Bahasannya sangat menarik bersama Kabupaten kita Mengenai Pemirahayu Mungkin ada Ini kali ibu ya Kata-kata Terakhir sebelum Kita mengakhiri sesi podcast Yang bisa 24 kali ini Mungkin ada konsistemen Atau kata-kata motivasi nih Untuk mahasisau harta Terkhususnya FNB Gitu ya ibu ya Apalagi terus susah lagi Program studi Jadi tiga pertanjakan Maupun bertinggal pertansi ibu Baik, temen-temen Mungkin bisa Tidak terpanyakan kata ya Yang pertama tadi ya Kita itu Kualitas kita Tidak ditentukan Dari mana kita Keluar ya Dari mana kita lurus Tapi kualitas kita itu Yang menentukan Diri kita sendiri Misalnya temen-temen Pengen memiliki kualifikasi Apa itu Kejar lagi kualifikasinya Karena Saat ini Industri itu Tidak melihat temen-temen lurus dari mana Industri yang melihat Temen-temen lurus dari mana Itu udah Masa lalu gitu ya Tetapi yang dilihat adalah Apa yang dimiliki oleh temen-temen Apa Hal positif Atau hal Hal lebih yang dibuji temen-temen Dan padahal bukan kepedean misalnya Bukan kepedean ini ya Kita lebih pede Dari pada temen-temen lurus Karena Banyak juga Industri yang Saat ini Apa istilahnya Membutuhkan Juga Apa ya Karakter Karakter building ini Ini yang Lebih diutamaka Dari pada sekedar Nilai jasa Atau nilai anda Misalnya kemampuan untuk presentasi Kepedean kita Kemudian kemampuan yang menjadi timbul Kemudian kemampuan berbahasa kita Itu lebih Dilihat ya Dan satu lagi adalah jujur gitu ya Jadi Dimanapun insyaallah Jujur itu akan membantu kita gitu ya Jadi Saya rasa Dengan kita menghukum Enam Mataku yang haika ya Semoga juga mengasah Jujuran kita gitu ya Jadi Orang yang lebih Apa ya Lebih solifagi ya Kalau lurus berarti Kalau kemaren Sholatnya 5 waktu doang Kalau lurus Harusnya Ada sholat Sunnah-sunnah Harusnya seperti itu kan Kemudian Tadi ya Bahwa kejujuran Atau Orang Amanah ya Lebih Di Kenapa Karena Teman-teman ini kan Lurusan Fakultas Ekonomi dan Instisi ya Yang rata-rata bekerja Di sektor keuangan ya Kerahsian perusahaan itu Pasti menjadi faktor yang terpenting ya Bagaimana Apa Pengampuan kita untuk Meminaj Atau mengelola keuangan Jangan sampai keuangannya Menjadi nilai yang Menjadi nilai yang Menurut saya Menjadi nilai yang Harusnya ya Teman-teman lebih memiliki Daripada Teman-teman yang lain Di luar sana Kemudian Tadi Mungkin pesan saya Kalau misalnya ya Nanti teman-teman sudah panggang Jangan Jangan melihat Bu Enakan di sana Bu Enggak enak di sini Jadi teman-teman Kalau kita bilang Bekerja Bekerja dimana saja Rasanya sama Pasti tidak enak Ya itulah Namanya diri kita Ditempa ya Namanya ditempa Itu kayak besi ditempa Di pukul-pukul Pasti tidak enak Tapi Jangan kira Kalau misalnya kita pindah kerja Misalnya Pindah kerja di sana Nanti tidak enak lagi Rasanya ya Rasanya seperti itu Kita akan melihat Dan orang lain itu Kok Kalau yang ngejalanin orang lain Enak ya Kalau saya ngejalanin Enggak enak ya Itulah yang namanya Ketidaksabaran Dalam Mendebatan Kesuksesan Jadi teman-teman Tolong bersabar dulu Jadi Memang Beberapa kali ya Teman-teman Mahasiswa yang sudah luas itu Datang ke saya Betul Ya saya kok Tidak merasa nyaman Kerja di sini Tidak tanya Kenapa Lingkungannya Enggak enak Nah Sebenarnya lingkungan Itu yang menciptakan Harusnya kita sendiri Ya teman-teman Jadi Gimanapun Namanya kerja Itu pasti banyak pressure Pasti banyak Hal Banyak orang Yang tidak suka Ngamak kita itu Banyak di pusat Jadi Kita itu Yang penting Tidak mendolongin Orang lain Kita tidak Bahagia Di atas penderitaan orang lain Itu sudah Cukup buat kita Gak usah Merasa Bu Saya kan pengen kerja Di rumah kerja yang enak Yang bisa Bareng-bareng Gak usah Seperti itu Tapi Saya rasa Apabila teman-teman Punya Pemikiran Bahwa Kau saya bersyukur ya Sudah di rumah kerja Itu teman saya Kita melihat Di bawah kita Teman saya Makin nyari kerja Alhamdulillah Teman-teman Sudah dapat pekerjaan Bagaimana Susahnya Saat ini Di masa covid After covid Justru ya Karena Ini kan Diperkirakan Ada Semacam Apa ya Kegelapan ya Yang ekonomi Jadi Semua itu Masih Apa ya Memetang Talinya Sehingga Pusat-usahaan Masih melihat Wait and see Melihat kondisi Mereka Mereka Jarang Menjair ya Ke Orang-orang baru Di DIY teman-teman Ya nanti Maka udah disyukurin dulu Syukurin dulu Pokoknya Apa yang ada Syukurin dulu Karena syukuran itu Menurut saya Adalah kunci Supaya kita Nanti Ya dimanapun itu Kita akan sukses Jadi Jadi gak usah melihat Kanan kelipah Kayaknya Kasian Enak Belum tentu Yang kita ngejalanin Enak Itu ya Mungkin Beberapa hal Yang teman-teman sering Share ya Ketanya Dengan Bagaimana Menjalani Menjalani hidup Sebagai karyawan baru Pasti teman-teman Nanti Sebentar lagi Juga akan Mengalami hal itu Ya Terus aja Konsultasi Menurut saya Ke orang-orang yang Lebih Kita gak percaya Bisa Memberikan Hentuasi Memberikan Kita masukkan Itu Insya Allah Oke Keren banget Untuk topik pembahasan kali ini Bersama Ketua program studi kita Ketiga terpajamkan Dan Ketiga akutansi Bu Deni Tenggara Hali Ya Bu Saya mau ucapkan baik-baik Terima kasih Oke Mungkin Cukup sampai Disini aja ya Sharing-sharingnya Sobat Himahapun Mungkin Nanti bisa Di next lagi Untuk episode selanjutnya Mungkin disini Saya ingin mengajak Jantung terlebih dahulu Kalau misalkan Aku ngomong Pokkari Himahapun Jawabnya Sering-sering santuy Sering-sering santuy Oke Oke Teman-teman Pokkari Himahapun Sering-sering santuy Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya Terima kasih Sama-sama Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih